Aku sama bunda tuh semuanya makanya tercipta lagu bertahu, lagu bertahu tuh karena menurut aku Kamu tuh aslinya gimana sih? Engga, aslinya gak mikir sih lebih depan Aslinya gak mikir sih Tanggal 22 Desember 2022 Konser tunggal Selamat ulang tahun Betul Sudah kompak bersama Melahkan acara Sudah pernah dicoba Hingga nyaris masuk penjara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and the Star Apa Vincent and the Star Terima kasih Terima kasih Adinda Thomas tau Mirip ya? Lebih mirip Ah iya bener ya Ada fotonya berdua Sama-sama cakepnya Sama siapa? Adinda Thomas Iya bener Dia face lebih cantik Engga sama-sama cantik Iya sama Adinda Thomas ya Sama-sama bisa nyanyi Thomas 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 Dengernya apa tadi kadang Thomas tuh Thomas Thomas Yes Ada itu Sama-sama bisa nyanyi lah ya Iya kan Adinda nyanyi juga sama rumah sakit dia Iya bener Tapi kalo ngomongin soal Kita udah pernah bahas di tunai show Pemunculan pertama Nadine itu usia 16 Betul 16 tahun Ya ampun Waktu Time flies Time flies Lalu takut ya? Sekarang takut gak? Engga Engga ya? Iya berarti gak apa-apa ya? Gak apa-apa Bukan pasti gak apa-apa ngobrol-ngobrol gini Oh itu kan pertama-tama malu-malu banget ke tunai show Betul Dibawa sama itu Dipa Barus ya kan? Dipa Barus Oh iya pertama sama Dipa Barus Merak bagus lah gitu Wah Kapur Barus Sorry guys maaf-maaf udah lama gak syuting nih Belajar lagi ke Jepang kemarin Lu mulai semua ini di 16 tahun Dengan tiba-tiba exposure segitunya Ya lu juga pasti gak nyangka maksudnya Iya Nyanyi lagu single pertama Karena Sorai bukan Sorai ya satu lagi ya Yang kan sama Abang Dipa dulu tuh Yang sama Dipa Aku nulis lagu Rebut yang Rumpang Abis itu Baru Serai Rumpang Abis Rumpang Sorai DANG Dengan Iya masih meledak banget gitu ya langsung Dan lu besar di Iya besar di Era-era Saat sosial media lagi gila-gilanya Justru aku naiknya dari sosial media kan Aku aktifnya sosial media dulu Awal kamu kan instagram Iya lu kan sosial media Si Dipa ngeliat ya kan Iya betul justru ketemunya dari situ dulu Akhirnya dipa memang pengen ini doang deh dia Dia orangnya kan agak itu bro Apaan Baik Dipa baru tuh Baik Terus abis itu kamu kan ditawarin Dipa Abis itu kamu Kamu yang suka nyanyi deh dulu kan Betul betul Belum nulis lagu waktu itu Belum Belum nulis lagu pada saat itu Pas ketemu abangnya Abang siapa Abang aku Abang Dipa Oh abang Dipa Oh iya iya Abang Bili Abang Bili Kapan-kapan jadi tamu dong Bili Kapan-kapan jadi tamu dong Bili Sampai dimana tadi Dipa Oh Dipa Abis itu Ya maksudnya kamu belum nulis lagu Sama sekali belum pernah nulis lagu Waktu itu Belum Tapi gak lama dari situ aku nulis rumpang Pada akhirnya kan Terus debut Waktu itu di Youtube dulu gitu Kayak kita gak ngerti dimasukin lagu ke Digital Store Caranya gimana Jadi kayak kita cuma tau Kalau Youtube kan gampang kan Kita gak uploadnya Kita gak perlu agregator dan lain-lain Terus akhirnya ketemu agregator Distributor Akhirnya Kita punya lagu di Digital Store Rumpang akhirnya rampung ditulis Betul Asli Keren Keren gue ya pengenang kata-kata gue Itu kamu berdua sama om kamu itu kan Yang main gitar kan Betul 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 Yang sampai sekarang gue masih penasaran Terakhir kita ketemu di Turan Isil Ngomongin soal om lo mulai Itu yang membantu Sampai sekarang masih ngegitarin aku Masih ngegitarin Masih 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 Kalau bangun masih ada dia? Routman aku juga bahkan sekarang Routman dan gitaris Gitu Iya waktu awal dulu ikut bantuin kamu terus Ngiringin atau? Iya dari awal banget Dari awal Dari buat? Dari buat lagunya iya Dulis lagunya bareng Berarti petikan-petikan gitar di Soray itu? Rumpang Soray Iya Sama beberapa lagu di album juga itu dia A nya ah Wah dia katanya juga jago petik mangga bro Wow Sorry om Namanya om siapa Din? Doli Haraf Om Doli Halo om Doli Wah si muda si om Doli kan? Iya Tuhan gue sih pasti Iya Aku nanya umur berapa kan? Dan jangan aku kepala sekolahnya dulu Dia 45 Doli berapa? Doli berapa? Tiga puluhan sih Ya bokir Doli Gak salah gara-gara kamu bilang om kamu Aku ngeliatin konser apa kamu manggung Kamu manggung Kan dia ngiringin Om nya masih muda banget ya Iya Dan udah dilarang di Surabaya kan? Itu Doli beda itu Doli Daerah Doli Doli Iya iya bukan gitu Prostitusi nya dilarang Prostitusi Iya iya Udah ngosong ngomongin itu lah Tapi om sekarang masih ngiring ikut manggung juga Road manager juga Masih masih iya Jadi kalo dipanggung masih metik-metik gitar itu? Masih Terus yang road man ini kamu siapa? Road man kok double job gitu Iya bener jadi road man nya dia sampe Sampai hamil satu sampe di hari H Terus sisanya ada gina dan manajer Ini saya pikir keluarga kamu bukan ya? Bukan Ini tante saya bukan Oh tante? Tadi gue pikirnya kakak atau adek ditante? Engga 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 Lebih muda dari aku dia Iya Kamu sendiri kalo di pergaulan tuh kamu gimana sih orang yang ceria Atau orang yang Karena kan gue masih Bloomy Masih ngeraban ya Karena kalo dari lirik-lirik kamu kan kayaknya Ini orang deep banget ya gitu Kamu tuh aslinya gimana sih? Engga aslinya gak mikir sih Aslinya gak mikir sih Mikirnya cuma pas nulis sisanya engga gitu Kok bisa tercipta lirik sejenius itu menurut gue? Karena kalo ada kesempatan mikir Pake buat nulis sisanya udah gak usah mikir lagi Dimana kamu biasa buat lagu seringnya? Gimana gimana? Dimana? Dimana? Di rumah sih kalo misalnya aku biasanya Gak nentu sih kayak kadang lagi di backstage kepikiran Kalo gak lagi denger musisi lain lagi soncek Terus aku gak denger sesuatu yang Oh ini enak nih Terus aku tulis terus aku taro di poise note dulu biasanya Oh Baru cari gitarnya sama si Om Dolly Iya betul Soalnya aku gak bisa main gitar Iya Kamu kirim poise note Om Dolly nih aku udah lagu kirim nih ya Kamu cari gitarnya petikannya gimana gitu ya Betul-betul Kalo gak Dolly ada satu gitarnya gitu Nah dia juga gitu katanya nyari inspirasi gitu-gitu nih Gak ada gitarnya cuman Air gitar, air gitar Air gitar Air gitar Eh Din ada perubahan gak? Dari Yang namanya musisi Gue mengalami sebuah perubahan Mungkin orang-orang juga ketika pertama lo buat lagu Lo itu ingin mencurahkan isi kepala lo Iya Udah jadi nih satu album Pada akhirnya di album kedua ketiga Lo ini enak deh nada ini untuk dijadiin lagu Tolak pikirnya berubah gak? Mungkin kalo dulu aku ngandelin banget Aku lagi sama gitaris atau gak gitu Kalo kan ada tiga gitaris Aku selalu ngandelin mereka Cuman kalo misalnya sekarang Dan namanya Dolly semua katanya Iya bener Dolly satu, Dolly dua Yang terakhir Dolly Track Gua syuting Dolly Track loh Terus 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 tiga gitaris Iya cuman kalo sekarang aku lebih Lebih apa ya Lebih Kalo misalnya lagi sendiri Aku gak masalah nyansayang lagu sendiri Cuman emang pada akhirnya nanti pas ketemu gitar Kadang suka gak nemu tuh chordnya Ada satu lagu yang aku masih ada di voice note sampe sekarang Gak selesai-selesai Karena pas ketemu gitar tuh Ada chordnya Cuman di kepalaku bukan itu Dan aku gak Aku gak bisa ngasih tau Tapi udah dicoba kasih ke gitaris Udah pernah ke gitaris Tiga gitaris Terus satu keyboardist juga Belum dapet apa yang kamu mau ya Belum lagi di kepalaku bukan itu Cuman ke orang pinter deh Iwan Gayo lagi Iwan Gayo lagi Nyari chord Si ada yang ilang ini apa chord Ini chordnya Menurut pengurusan saya Ini temen kamu yang ngambil Coba kamu buka di lemari Orang-orang deket nih yang ngambil Berarti sampe sekarang belum ketemu tuh gitarnya Belum, ada satu lagu yang belum selesai Karena gak nemu chordnya Kasian tuh om Dolly Sampai sekarang masih gini tuh Ini gitar banget Ini udah jalan Ini juga gak jalan Jago banget tuh orang Dolly Seorang Nadine tumbuh kembang di Bandung Betul Kamu SMA mana? Enggak, aku sampe SD doang di Bandung Kelas 2 aku udah pindah ke Jakarta Bekasi lebih temennya Bekasi Bekasi ya, deket sama negara ini Rumah kamu masih di Bekasi Tapi memang di Jakarta Aku bilang kayak gitu Dia lu Jakarta Timur sih Kenapa sih gak mau Bekasi banget ya Bekasi kok Bekasi? Bekasi, oke Bekasi Prime SMA berapa? Tadi kamu dari jam 5 panggil katanya jalan kesini ya Iya bener Emang kalo udah di Bekasi harus naik pesawat dulu Macet banget bro Parah kalo udah lihat jam 6 tuh Imigrasi soalnya Iya Gimana Nadine di SMA? Aku di SMA gak terlalu banyak temen sih Gina itu manajer aku Tapi juga salah satu sahabat aku waktu SMA Oh walaah Gak banyak Tapi oke di sekolah kamu termasuk yang belajar atau gak? Gak terlalu Sekolah? Cukup jawabannya segitu aja Akademis kamu termasuk yang ini gak? Adik aku lebih pinter Oh iya Iya adik aku lebih pinter Ranking? Ranking Masuk UI gitu kan itu udah staplenya gak sih Aku juga UI Pinter kan? Apa tuh? Gak kasih kaje Ah kurang lucu Kaya juga cakep Tapi di sekolah berarti kamu ya maksudnya kamu bergaul kah? Enggak Enggak He? The popular one gitu ya? Enggak juga Cantik kamu kayak gini tuh suaranya bagus Bu SMA aku belum kenal skincare Gak cuci muka Enggak cuci muka Menurut Rambut seniornya, gue yang under pressure, wah gue ngalau lagi-ngapain juga under pressure ya, disuruh sama senior, oke under pressure Om Dolin itu, tetep ga ada gitarnya lagi, udah manggung ga ada gitarnya, ngapain sih om Dol, om Dol terus disitu belum kepikiran sama sekali buat lagu, SMA pun juga belum kepikiran? karena SMA kelas 3 udah ketemu Dipa kan, jadi disitu udah, iya SMA kelas 3 aku ke acara kalian tuh di SMA kelas 3 itu, sebelum kuliah, SMA kelas 2 atau kelas 3 ya, emang saya SMA lah pokoknya ya ampun, 6 tahun yang lalu kan, itu berarti, tapi udah pernah nulis puisi gitu ga pernah juga? nah aku tuh dulu nulis-nulis tapi buat di Instagram doang gitu, jadi emang ga pernah serius, sampe sekarang pun kalo aku nulis kalo ga jadi lagu, jadi caption aja gitu, kayak ga pernah yang kayak, oke gue mau jadi penulis kok bisa bikin hari klirik ya begitu ya? mungkin punya diare ga? bukan diare, diari oh diare kita juga sering sih gitu kita juga lumayan ga kalo punya diare, minum oralis, maksudnya gue pengen saran eh SD ga suka nulis hari ini aku, temen aku nge-nge-nge-nge nah itu biasa kan, orang bisa nulis bagus itu kan karena diari ya berarti kamu semua ada disini ya? ya ada disini suka membaca? ya kali bro engga sumpah tapi ga engga membaca itu otomatis iya lu kalo gini-gini kalo lu misalnya botona apa? botona dulu waktu kita kecil kita belajar membaca kan susah tuh ya kan? hei dengerin gue! malah nguyuh terus iki botona botong gue tadi ngomong apa ya? waktu kita kecil membaca kan? waktu kita kecil belajar membaca itu kan susah tuh ya kan? tapi kita udah bisa membaca kita liat tulisan ga mungkin ga kebaca iya kan? tapi suka atau enggaknya ya kalo baca buku terutama gue sempet ada fase-fase gue suka banget gemar membaca buku tadi kelasan gue beda deh iya yang lo itu kan tadi kan gue bilang lo suka membaca semua orang suka deh membaca lo bilang gitu tadi lo bilang gitu butona makanya lo ada kesini ini gimana sih? dia lupa ama yang ngomongin ini gari-gari buat sama mereka ini ini gari-gari adeknya Nadi nih gari-gari adeknya Nadi nih enggak kan apa ada kan yang penulis-penulis lagu suka baca novel suka baca novel suka baca apa iya aku enggak sih aku bukan salah satu yang suka baca jadi referensinya emang gak terlalu banyak sebenernya ih kok bisa sih terus kata-kata kamu tuh bisa kayak begitu ya iya kan tersipta gitu maksudnya sorai iya bener-bener bersorai apa-apa tapi justru waktu aku masih 16an tahun tuh kayaknya vocabulary aku lebih banyak dibanding sekarang soalnya kayak rumpang, sorai terus karena aku nulis sesuatu yang lebih gampang dibaca deh kayaknya yang gak pake kata-kata yang terlalu puitis gitu yang sehari-hari kan lagu aku yang terakhir kan kalah bertaruh tuh mini album kan itu menurut aku pas aku baca ulang tuh kayak ini kalo misalnya dibanding sama rumpang sama sorai sama sorai terutama gitu sorai kan kalo misalnya aku harus mengartikan harfiah satu bae satu bae tuh gak akan bisa dia kayak aku bisa menceritakan dia tentang apa cuma kalo misalnya kalo bertaruh aku bisa secara harfiah satu-satu gitu kenapa? apa perubahan yang kamu rasanya? kenapa? kamu yang gak sadar kenapa gue berubah ya? atau kamu apa yang membuat tau kayaknya karena referensi juga sih referensi yang dulu mungkin aku banyak dengerin lirik-lirik yang gak harfiah terus kayak sekarang lebih banyak kan tapi banyak yang ini gak jadinya malah aku lebih suka kamu yang dulu nih karena liriknya kayaknya dulu lebih lebih indah gitu wah beres juga nih satu episode tenang desa semangat terus masih ada belasan episode lainnya full break dulu ya Vincent ya oke 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 pas nih break-break kayak gini paling enak makan yang tipis-tipis juga nih biar makin enjoy dan jadi semangat lagi buat syuting berikutnya ya apa dong apa dong apa dong dong waaaaw dis setuju banget nih ya kita nongki-nongki dulu sambil nikmatin Cheetah to light rasa rumput laut nih rasa favorit gua nih lo suka rasa apa bro? bro suka rasa apa bro? bro ini cuek banget lo ya kalau diajak ngomong lo ya gitu lo ya cuek lo ya kalau diajak ngomong ya emang gini nih kalau udah kena cita to light emang enak banget sih rasanya ya chipnya tuh yang tipis dan juga ringan cocok banget buat nyantai pengen makan terus nah ini tidak ada sang dirumah pause dulu video ini di pause dulu langsung beli dulu cita to light di supermarket terdekat baru lanjut lagi nonton Vindes kurang nih bagi lagi dong ya tuh enggak 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 disendiri Vincent 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 kan ini ada tapi banyak yang ini enggak jadinya malah aku lebih suka kamu yang dulu nih karena liriknya kayaknya dulu lebih lebih indah gitu kalau dari lirik enggak sih mereka pendengar aku kebanyakan tetap menerima sih karena kayaknya kalau sama terus juga enggak akan menyenangkan iya bener harus ada ini ya progres untuk sesuatu lagi apa lagi tapi denger lirik ya bro yang kalah bertarung kan itu soal sabuk ayam ya katanya ya kalah bertarung kalah bertarung kalah bertarung katanya tuarung madunya jadi hilang bun buton buton ah buton ah ah dulu gue waktu nyari soundtrack untuk pretty boys gak tau pas denger lagu sorai sorai itu kayak tadi ada dua antara rumpang atau sorai iya kita milih maksudnya gue ini kayak pas hari akhirnya sorai sampe anak-anak gue juga hafal beneran ini anak-anak ini juga hafal kan yang itu yang bun anak-anak gue yang bertaut iya yang bertaut iya yang bertaut ih indah banget itu anak-anak gue hafal semua lagu BTS dia juga hafal BTS Cipwarun Cipwarun warung buncit dong nah gue tonjok lu dan Nadine ini baru menyelesaikan sarjana di Oktober kemarin betul apa jurusan Nadine? aku komunikasi PR ngambil PR S1 berarti? iya S1 berarti SK kamu apa? SK Sikom SK kedokteran ya SK surat keputusan kalau SK surat keputusan surat kuasa SK kan komunikasi surat kuasa oh Sikom iya Sikom apa skripsinya waktu itu? kampanye digital kita beranjak dewasa untuk menciptakan kesadaran terhadap pentingnya pentingnya tar aku lupa self esteem pada individu dewasa yang mampus itu itu kalau skripsi kan bahasanya harus dipanjang-panjangin kan intinya itu cuma kampanye digital yang ngomongin tentang pentingnya self esteem di orang-orang dewasa awal gitu lebih ilmiah aja kasihan Andi yang gak pernah skripsi tuh kuliah aja gak pernah dia ades jadi budak dia Zodiac Gemini kamu percaya Zodiac gak? percaya ya lumayan tapi aku gak tau banyak cuma kayak Gemini tuh apa sih? kalau-kalau ininya? lu tau gak Gemini? bulannya? enggak apa karakternya based on Zodiac kita tuh kan kalau digambarin itu kan yang kayak dua kepiting kepiting cancer kembar ya? kembar ya? logo kembar ya? katanya sih kita punya banyak sisi dan kepribadian gitu nah itu gambarnya kembar kan? iya betul nah itu kepribadian ganda bukan banyak aja kepribadiannya bukan kepribadian ganda tapi kamu pernah ngerasa gitu gak? kayaknya ada dua kepribadian gitu aku gitu soalnya iya bahkan tapi kan aku yang di Deepa baru sama aku yang debut kan pada akhirnya juga sesuatu yang jauh banget gitu iya sih itu sesuatu yang kayak aku pengen aku pengen menjadikan itu ini sih kayak kedepannya mungkin aku akan menjadi Nadine yang kepisah lagi dari Nadine Amizah gitu keren banget banyak lininya akarnya tapi beda gak, Nadine? Nadine yang kita lihat di panggung dengan apa yang kamu lakukan dan sehari-hari gitu kamu merasa beda nih ketika gue panggung gue mau pakai pakaian yang beda dengan sehari-hari kamu beda lah maksudnya kayak Karissa asli, Gavin Sen aku sama aku cabul ya cabul aku takut banget enggak itu cuma karakter doang oh karakter doang eh gue kasih tau ya mungkin gue kalo disini keliatannya kayak cabul aslinya lebih parah enggak enggak maaf 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 berarti beda banget ya Dinnya? enggak beda banget cuma menurut aku kayaknya kalo untuk seorang musisi punya branding kayak branding kayak branding karakter di di panggungnya kayaknya itu pasti minimal sebanding sama apa yang biasanya kamu nge-branding kamu sendiri di panggung seperti apa sih sebetulnya? kamu mengkonsepkan sendiri atau bersama tim gue? enggak, enggak ada konsepin sama siapa-siapa sih lebih kayak ya ini bukan sesuatu yang dikonsepin gitu loh lebih kayak berjalan terus pada saat itu ya aku terlihat seperti perempuan yang selalu pakai baju putih aja gitu kan rebutnya kurang panjang kunti eh kuntilanak dong aduh nyeker kamu enggak pernah memakai alas kaki nah tapi kalo itu ada banyak hal yang sampai sekarang dikenal sebagai Nadine Amniza tuh bukan upaya untuk nge-branding tapi lebih kayak aku mencari kenyamanan untuk di panggung kebetulan itu konsisten jadi keliatannya kayak blendingan tapi sebenernya kayak sekarang aku udah mulai nyanyi pakai kaos terus kayak pecelana itu kan nantinya juga akan akan berubah cuma kemarin zamannya kayak gitu masih tanpa alas kaki? masih kalo itu lebih kayak pernah gak nginjek kabel telanjang? takut banget saya enggak ada di sini pak kalau misalnya enggak maksudnya yang telanjang lu aja gitu kabelnya biasa takut banget yang nginjek kabel telanjang ini siapa yang telanjang? kabelnya apa? kita tanya nih lu lanjarnya gimana? orang panggung kabel dengan orang lu ngapain telanjang lu? panas mas bahkan nanti katanya kita akan membuat sebuah kompetisi antara 420 dan Nadine Amiza Magung pas turun panggung itu teman mana kakinya? antara Ari sama Nadine kita lihat kotoran aja itu kamu kalo pulang kamu sebelum tidur cuci kaki dulu gak? mandi kak ya oh mandi ya iya 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 mandi lah ya jadi kamu dua bersaudara ya? aku dua bersaudara kandung sama lima kalo samanya Tiri oke lima jadi total lima atau total tujuh? oh total lima adek kamu ada keluarga yang lainnya jadi musisi gak? kayak kamu? enggak makanya tadi aku bilang adek aku tuh dia lebih pendidikan banget akademis banget ya? sekarang? iya sekarang iya sekarang dia masih di dia mau ikut lembaga nuklir katanya saking pintar itu ada teman saudara gue gitu iya nuklir? uji coba nuklir dia di roket nuklir nih dia naik rumbang wah anginnya kenceng ya wah gacau nih orang nih berarti beda banget kamu sama adek kamu iya beda-beda mama papa ada yang ibu? ada bunda? enggak juga enggak gak bisa nyanyi dia administrasi kan biasanya manajerin aku administrasi tapi waktu ketemu-teleponan dia nyanyi-nyanyi bun cituaru bun cituaru kemarin sinkrones kan nyanyi tuh sampe gempi nyanyi juga tuh viral ya? iya betul maksudnya anak-anak kecil juga bisa hafal lagu rukunya Nadine ya? betul yang dibertaut itu justru pendengar aku jadi diversnya tuh ke anak kecil sama ke ibu-ibu yang ke ibu-ibu banget gitu ya karena itu apa ya? ungkapan-ungkapan seorang anak ke ibu iya bener walaupun ada kata-kata yang ya untuk anak-anak kayak sebut bajigur bajingan kayaknya semua kata-kata yang lebih parah pernah diucap disini bajingan doang dibajigur iya emang gitu iya bajingan doang dibajigur yang lainnya dia ngomong tato tato taa beranggirai bajingan bajingan bajingur siapa yang ngajarin kamu nyanyi? enak tuh bajingur enggak ada sih enggak ada yang ngajarin aku cuma suka terus waktu itu sempet les nyanyi gitu kayak di? aku lupa farabi finifini vici? yang mana? kayak deket semua di sebus enggak di purwa dulu oh di purwa tapi kayak enggak lama cuma setahun om purwa langsung ngajarin kamu? bukan om purwanya kebetulan hmm lumisan do 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 nadanya salah nadanya salah berarti pernah les nyanyi tapi cuma sebentar betul ya sama kayak gue dulu cicis latihan les drum cuma sebulan dua bulan belajar itu terus apa? tablature gue gak tahan akhirnya gue bilang ngapain sih lu gak jangan-jangan gue kayak gini? nah kan emang lu langsung gue jago lu bener emang lu les bener bangke akhirnya gue cas gue gitu terus apa yang membuat kamu suka dengan musik? suka dengan bernyanyi sedangkan keluarga kamu itu gak yang? iya enggak ada keturunan hmm apa ya kayaknya waktu itu aku kebetulan ngemur lagu-lagu yang aku suka apa tuh yang membuat kamu jatuh tinta sama lagu? Bon Iver sama Berdy, mereka ke Jakarta tuh aku bener-bener kesem-sem banget Tapi emang itu sih kayaknya aku nemu sesuatu yang aku suka, tapi aku juga gak ngerti sih kenapa suka Kalau ditanya kenapa suka, aku gak ngerti kenapa, cuma suka dan aku ngerasa pengen banget nyanyi Terus dibolehin les, terus pada saat itu juga kan gak ada yang kayak, oh gue bakal jadi penyanyi Cuma aku pernah bilang ke Bunda, Bunda tuh waktu itu pengen aku jadi dokter Terus bilang aku gak mau jadi dokter, aku mau jadi penyanyi Tapi Bunda support akhirnya kan? Iya dia gak ngerti lah kayak gimana cara mau support anak jadi penyanyi Gak ada pernah di kepikirannya gitu Iya jadi kayak lebih kayak yaudah cobain aja gitu Terus pada saat sama Bang Dipa akhirnya dia bilang, oke kita nyemplung bareng-bareng Makanya kan kita labelnya bareng sama Bunda sama Bapak gitu Seru juga nyokap lah seru juga ya Tapi Bunda juga pasti mungkin gak nyangka juga ya sampe akhirnya dia bisa jadi seperti sekarang Iya betul Dia masih ada gak pengen bayangannya anak apa yang jadi dokter gitu? Wah kalau nanya jadi dokter Gak mati pos dalam perjalanan kamu, dalam perjalanan kamu Masa gak nyampe Pernah mencoba? Pernah mencoba? Jadi dokter? Bukan masih pernah coba untuk masuk kuliah dan kedokteran gitu pernah gak? Enggak, enggak sama sekali Kamu gak tertarik ya? Enggak tertarik Bundanya udah prusasi dari sejak sama si kakak sama bim-bim Bukan Bunda Yvette Bukan Bunda Yvette Tidak diseleng Apa bunda? Bunda Korla Nora lu Nora bercanda lu Koordinator lapangan Waduh core love itu Berarti itu dia Gue pikir tuh kayak Biasa kan ada keluarga ada misalnya Ada yang suka nyanya akhirnya anaknya ini Atau kecilnya kayak kita kan di setelin Beatles Iya Enggak sih Kalo gue kecil diajarin kakak gue main drum gitu Kalo kamu sama sekali gak ada berarti ya? Enggak ada Diajarin yang ngaji Suaranya bisa bagus begitu ya? Ya itu mungkin karena ngajinya itu Oh karena ngaji Maksudnya itu ini ya? Enggak, enggak Enggak karena ngaji Tapi bisa baca kan? Bisa Baca Apa? Udah kita gak usah bahas itu ya Bisa aku bisa ngaji guys Nanti dipotong segala macem lagi Ah Heran deh orang mas suka begitu Who? Din lu kalo Kalo ngeliatin Nadine di awal-awal berkarya Apa yang lu liat? Lu kok? Kenapa sih lu? Kok yang gak enak badan gitu lu? Ini aduh ase Studio kenceng banget Kayaknya dari pagi sampe malem syuting Sekarang jadi kayak Masuk angin on penggal-penggal nih badan gua Ini dia nih Vincent Dan juga semuanya nih ya Kalo udah ngerasa masuk angin Pakein aja Balsam Herbal tolak angin Tuh Ini bisa meredakan gejala masuk angin hingga nyeri otot Cocok buat kita yang gampang masuk angin dan juga sering pegal-pegal Hmm Nih Tuh Buka Wah 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 mantep nih Wah Panasnya pas banget Gak lengket lagi Ya Terus Baunya juga enak banget Ada wangi cangkeh dan peppermintnya gitu Betul Balsam Herbal tolak angin Parasnya juga tahan lama nih ya Jadi lu gak usah berkali-kali pakenya Bisa langsung dibeli online di sidomunculstore.com Dan juga official store sidomuncul Di marketplace kesayangan lu Wah langsung enakan nih badan gua nih Yo Let's go Kita shooting sekarang Nah Itu dong Kalo ngeliatin Nadine di awal-awal berkarya Apa yang lu liat? Kena kecil banget gitu loh Terus kayak Duh Dulu tuh aku Kebiasaan over sharing Bahkan sampe ada masalah-masalah di social media juga kan Karena Kalo banyak lah hal yang harusnya aku Perlu kasih tau yang harusnya tuh ke temen deket aja gitu Jadi kemana-mana Ember kamu berarti Ember banget Itu yang aku pelajarin kayak Duh Kalo ada yang boleh aku nasehatin kayaknya bukan perihal nyanyinya Tapi juga perihal itunya kayak Gak usah Tapi emang begitu gak sih? Itu kan prosesnya Enggak-enggak Tapi gak semua orang begitu Tapi di umurnya dia yang seperti itu Wajar sebenernya wajar ya Tapi kan itu jangan pressure yang lu dapatkan di umur segitu juga Akhirnya ada gak sekarang yang jagain kamu itu? Manajer aku kan Anya, Gina, Bunda juga Tapi mereka gak yang kayak Kamu gak boleh ngomong ini Misalnya kamu posting sesuatu Mereka pernah gak? Jangan yang ini dong postingnya gitu Enggak sih Sampe sejauh ini cuma Mereka gak Jangan tapi mereka nanya Kenapa kamu post seperti ini Terus kayak Aku biasanya Kalo misalnya aku posting Berarti aku udah Udah tau konsekuensinya Dan Aku kayak Bilang bahwa Ya gak apa-apa Aku emang percaya Ini gak apa-apa gitu Terus kayak mereka Oh yaudah Biasanya gak jadi argumen sih Kecuali kalo misalnya berhubungan dengan Kontrak atau brand Sebagainya itu baru Kayak itu kan Itu baru Iya Tapi aku ngeliatin masih kayak Masih anak kecil ya Karena Dari awal pertemuan kita tuh Dulu 16 tahun 16 tahun Masih kecil Sam 22 Tapi jujur om suka ya Maksudnya om suka dengan progresnya Nadine gitu loh Iya kan Pasti Pasti Kamu suka dengan progresnya om Dolly Maksudnya Masih air gitar yang sekarang Beli gitar om Dolly Gini-gini aja pegel Tapi katanya Kayaknya si bunda tuh baik banget ya Bukan yang galak Oh baik Kalo sama gue Maksudnya Kalo gue tempon-telpon sama wasapan tuh baik banget Bunda beneran Gue akrab sama bundanya Iya Kan dulu perihal lagu buat kecil boss Tapi jadinya ngobrol terus orang Gue ke danang Nah ngapain malem-malem gue gitu Hahaha Tapi kamu Maksudnya generasi Kamu kan bunda bukan generasi Yang orang tua Dimarahin Dipukul Kayaknya kalo dipukul engga sih Tapi kalo misalnya Orang tua jaman dulu kan pada mukul Iya ya Pernah Jaman kakak dulu mah dipukul Gue dipukul juga sama orang tua Orang tua pingsan lagi Mbak Gusaha Bunda ya Bu Yanti Tantari Yanti ngapain pukul muxa ya Hei kenapa ini Nggak keras berarti kamu dididik dengan Enggak, enggak dengan keras tapi tegas ya betul, karena kayaknya kalau misalnya enggak keras dan enggak tegas jadinya enggak ada arah ya, cuma kalau misalnya tegas aja sih, iya benar Masih ada jam malam gak sekarang? Gimana maksudnya? Dari bunda masih ada jam malam gak? Jam malam? Enggak sih, enggak. Sekarang semenjak aku kekerja, semenjak aku udah mulai banyak nyanyi di luar kota sih itu, soalnya kan kayak gimana, enggak mungkin kan dijaga di luar kota Dulu? Sebelum itu kamu di jam malam? Enggak, tapi lebih kayak ketau diri aja sih, kalau udah besok kan udah enggak enak ya Pulang besok tuh kayak udah bukan hari ini gitu Jam berapa kamu misalnya dulu? Ada yang bunda kalau lewat jam itu kamu kayaknya? Kayak lebih tepatnya dulu aku enggak ada tujuan juga malam-malam mau kemana gitu Kamu anak rumahan ya? Anak rumahan, enggak ada pergaulan di luar yang harus mengharuskan aku spend sampai lewat jam 12 gitu Sama sama kakak juga dulu Wow Kalian sampai sekarang ya kak? Kakak itu dulu batasnya jam 10 Jam 10 Tapi di hari selanjutnya ya 10 pagi Pertama kali manggung di DWP Iya di DWP Temenin nyokap Temenin bunda, iya betul Karena enggak boleh di bawah umur ya Aku 16, DWP tuh kalau enggak salah 25 atau 21 ya 21 ya Legal alkohol Ditemenin sama bunda? Ditemenin sama bunda, ditungguin, terus langsung pulang deh Itu umur berapa? 16? Enggak tahu apa-apa, iya Gila, gila, gila Dijaga anak, iya kan emang, alkohol tadi ada nyanyi, ada yang enggak boleh masuk ya? Enggak boleh Iya, kalau aku, dia lebih Event ada alkoholnya, tidak boleh anak di bawah 21 tahun Tapi kalau manggung, kalau performen enggak apa-apa ya Iya pada saat itu enggak apa-apa Karena bunda megang whisky kalau enggak salah waktu itu Anaknya enggak megang imun ya Anakku aneh Pokoknya kemarin itu diperbolehkan, selama aku nyanyi dan langsung pulang Dan emang itu yang terjadi, kayak enggak bisa kemana-mana juga Terus apa yang kamu suka lakukan, selain bekerja, manggung, berdanyi Apa untuk Me time kamu selain musik, selain lagu Main tenis atau apa gitu Olahraga sih enggak sih ya, pasti ya Oh olahraga enggak sama sekali Enggak lagi, enggak banget Cuma kemarin tuh aku sempet Sampai sejauh ini tuh aku enggak banyak yang aku suka sih Lebih kayak aku lebih senang di rumah Kalau misalnya emang abis selesai nyanyi, kerja Pulang tuh sesuatu yang aku senang gitu loh Iya pulang Terus kalau misalnya ada sehari dua hari enggak ngapa-ngapain Alhamdulillah gitu Di rumah aja Terus sesuatu yang rejeki banget ya Rejeki Enggak apa nonton film kah Main hp, tidur di kamar Terus kayak main anjing, aku punya anjing sekarang Gabut, sebenernya hidupnya gabut Cuma baru-baru ini tuh aku kayak Aduh aku pengen punya tujuan hidup selain nyanyi Terus aku punya go 25 under 25 Aku pengen datengin 25 negara sebelum umur 25 tahun Itu ambisius banget So far ada berapa negara? So far nggak banyak sih, aku baru pernah ke Singapura Kamaran ke Vietnam sendiri Terus Terang kamu ya? Ho, iya Vietnam Mata-mata, 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 Mata, Milalie Oke Bridget报kan Tapi itu akan kamu kejar gak? Pengen banget aku kejar sih kalau misalnya gak ada ganggu nyanyi En elementary miss Kejar lah Din, kekejar lah 25 negara maaf kejar Mas kayak nyt aku udah 22 nih Data lagi Kurang lebih ke empat negara Masih kejar nya joba lah Masih 21 negara lagi ya? Iya kan kalo lo ke... Timor Leste. Ke Eropa aja kan bisa. Daratan Eropa kan banyak. Kalau di Eropa cepet sih. Amerika, ke Brazil. Ke Brazil gitu. Gabon. Gabon ayam lagi. Gabon itu desa abon. Gaji bontak. Itu Rebon. Wah kacau nih orang sound man kita nih. Si pulung nih. Kayak nyelitup anjing banget. Gak pernah nyelitup dia baru sekali nyelitup. Makanan lagi. Dia kalo makan tuh ya ampun Adin. Banyak banget. Bukan banyak. Dia apa aja dimakan sama dia. Kita makan disamperin gitu. Pertama-tama lucu lama-lama ganggu ya. Pecahananya Rebon. Anjing kampung jenisnya apa? Anjing kampung. Gak ada jenis. Gak ada jenis. Soalnya bener-bener bu. Stray dog. Nah itu biasa. Apa warnanya? Dekil. Ada warna baru selain hitam, putih, coklat, abu-abu. Kita beli spidol snowman nih. Ada warna Dekil. Itu abu-abu sih. Abu-abu ya? Coklat? Gak jadi ada kuningnya. Tapi sebenernya dia rada krem. Tapi most of the times dia abu-abu. Karena dia di kolom mobil. Dekil aja. Pas kamu nemukan berarti di kolom mobil. Sekarang udah bersihan dong. Gak dia tinggal di kolom mobil. Kamu di dalem marah dia kalau di dalem. Iya emang. Kasian. Kasian. Enggak jangan kasian. Dia pilihan itu. Dia pilihan jalan. Gua juga pernah menemukan yang anjing gua. Yang lu kata biri-biri. Biri-biri. Apa lagi nih? Nemu anjing pudel di jalan. Ya pudel kampung tapi yang tinggi gitu. Terus dia ke rumah. Ini bukan anjing nih biri-biri di belakang itu. Iya. Kaking nilai-nilai. Enggak. Biri-biri cuma dipikir anjing. Gari dipiara. Polnya kayak lakabik. Itu gue. Ah itu gue kali. Gue pernah Ciki juga anjing pohon-pecil banget. Keluar dari pagi langsung loncat ke mobil gua. Mobil gua penyok. Cap-nya sama anjing takut banget lu. Enggak takut. Awal dulu. Gua ngaget, kaget. Orang yang kecil gitu lu bayangin kayak anjing pohon. Kaget itu gua. Gua loncat ke cap-nya. Lompat ke cap-nya gua masih inget banget. Starlight gua tuh penyok. Cap-nya. Gere-gere ngakir nih. Bukan, bukan. Ini anjing aku nemu di Bali. Kayaknya aku gak pernah. Akhirnya di story deh tadi pagi aku. Nah itu. Nah itu tuh. Ah bersih ah. Nah ini mobil lu di jalan nih. Tadinya dia tidur di bawah mobil nih. Gitu terus sama ada budek. Dia kalo misalnya disautin gak mau. Itu kayak stiker di Instagram itu deh. Yang anjing-anjingnya tau ya. Tau gak? Iya, iya, iya. Lu jadi iya, tau gak? Enggak. Enggak, enggak. Gua udah tau nih si monyong nih. Gua udah tau nih. Gua udah tau. Tau gak? Iya, 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 iya. Tau gak? Enggak. Biar pengen ikut join obrolan aja gitu. Dia budek. Kenapa? Enggak mau disaut. Enggak mau nyaut kalo misalnya dipanggil. Terus kalo ada mobil ditintinin juga. Dia namanya siapa? Yeong. Sawi namanya. Sawi. Yeong. Yeong ashten aku. Oh iya. Si Yeong ada namanya ashten. Mending ceritain deh si Yeong sekalian deh. Biar dia ngerti. Iya betul, ashten aku. Jadi berapa kali kalo misalnya aku minta teh Yeong, datangnya kopi. Oh gitu. Itu improvisasi namanya deh. Bukan. Hahaha. Pernah gua minta, Yeong minta nasi kotak Yeong ambilin tolong Yeong. Makanan baru. Makanan baru kan nasi kotak baru tuh. Makanan baru ya. Oke jalan. Dateng bawa baju-baju gitu. Hahaha. Nasi kotak Yeong, nasi kotak. Jangan langsung banget. Puncaknya lebih parah lagi. Yeong minta kopi susu Yeong. Cabut ya. Feby adanya Vincent dateng. Kenapa lu mangil gua? Kata Yeong nganggil gua. Kopi susu Feby. Jauh banget. Nah itu, itu anjing lo itu kayak gitu. Hahaha. Semacam itu, semacam itu. Semacam itu banget. Dia, dia sampe sekarang. Terus kalo misalnya mobil jalan gimana dia? Kak Yeong. Bukan, bukan Yeong. Hahaha. Kak Yeong. Hahaha. Hahaha. Nah si Yeong itu, dia sukanya tidak dibawa mobil juga. Hahaha. Hahaha. Sama bersesuasi kalau aku sama. Engga, engga. Engga, engga. Engga, engga. Beda-beda. Cuman emang baunya kayak anjing. Hahaha. Hahaha. Kakinya waktu itu. Feby cerita tuh. Dia kan buka sepatu ke rumahnya Vincent. Ke rumah Feby. Feby ini adanya Vincent dateng. Ada lagi yang bilang, anjing apa ini? Bawa kakinya Yeong. Bawa anjingnya menurut gue lebih wangi daripada kakinya. Mandi mah wangi, dimandiin. Ternyata apa dimana ya? Uh, anjingnya tuh berarti kalo dia cabut gimana misalnya mobil. Taunya itu dia gak kegiris, takutnya kan kegiris tuh. Engga sih, sejauh ini dia sehat walafiat. Bener gak sih itu bahasanya sehat walafiat? Takut salah ngomong. Sehat walafiat. Iya betul. Terus ya kalo misalnya dimasukin ke rumah tuh dia gak mau dipegang. Terus kayak gak mau disamperin. Oh beda. Kalo di luar. Gemini maksudnya. Intro padat ya. Kepribadian berbeda. Betul. Jadi kalo misalnya di luar dia seneng jadi kita daripada sedih mendingan di luar. Atau dia juga stray, tumbuh di luar. Iya, iya. Orang mah biasa kalo ke oncar tuh ngomongin musik. Iya. Ini ngomongin anjing sama kupingnya Yeong ya. Menarik sekali nih. Iya, iya, iya. Ini Nadine juga akan kelar konser Selamat Ulang Tahun di Jakarta. 22 Desember 2022. 22-22. 22-22. 22-22. Hari Ibu itu. Oh itu Hari Ibu. Terus kayak aku ngerasa si album Selamat Ulang Tahun itu kan fokus track dan jiwanya ada di lagu bertaut. Aku kayak pengen memberikan sesuatu buat Bunda. Ini berarti sendiri konser Tunggir berarti ya? Tunggal. Iya, konser Tunggal ya? Betul. Konser Tunggal. Betul, betul, betul. Dimana rencananya Din? Di basket hall Senayan. Dan katanya ada orang lagi main basket ya? Iya betul. Itu sebuah konsep. Betul banget. Ganggu banget loh depan. Betul banget. Ada treatment-treatment lagi kayak, aduh kemarin kamu waktu pandemi bikin treatment keren banget. Yang di rumah akar. Rumah akar ya sama anak-anak Bandung ya? Iya, Syarikat Idola Remaja gitu. Syarikat Idola Remaja gitu. Betul, betul. Itu virtual. Itu konser-konser selamat ulang tahun tapi virtual. Sekarang kita bikin yang real life-nya gitu. Itu kalo kayak gede-gede ngomongin siapa jadi? Aku waktu itu. Cuma waktu itu bareng sama tim kreatif juga. Sekarang juga sama aku kepalanya. Terus sekarang udah sama Sal. Apa sama Sal pribadi? Sal pribadi. Sal pribadi. Sal pribadi. Sal pribadi. Sal pribadi. Aduh. Tapi itu bagus banget loh yang waktu sama Syarikat Idola Remaja. Bagus banget. Di Bandung. Eh bukan di Bandung, di Kota Tua itu. Di rumah akar. Apa kayak abandoned place gitu kan? Iya betul. Di Kota Tua. Sal tuh kayaknya nyambung otaknya sama kamu ya? Iya. Tapi dia another level lagi. Pernah kesini ga dia? Engga. Pernah ke Tonight Show. Oh iya. Pernah yang dia bikin lagu. Iya tapi. Ini sedikit sih. Sedeng ya sedeng. Sedeng sedeng. Ide-idenya juga emang gila sih. Iya iya. Tapi itu kamu tuh emang emang core disitu ya? Maksudnya. Iya dong kamu tuh kan apa ya namanya? Art sih atau apa ya namanya kalau kayak gitu ya? Aesthetik. Aesthetik girl. Aesthetik. Aesthetik. Apa ya musik-musik kayak gitu namanya apa sih? Eee. Sugar wine. Apa? Sugar wine. Walau gue sih mau. Walau menurut gue musiknya walking around ya. Walking around. Trying to beat it for night. Hahaha. 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 Apa sih? Nah kalau gitu apa? Kamu kayak. Apa? Tanya-tanya. Hahaha. Aduh tanya-tanya. Kayaknya. Hahaha. Dirontot juga. Tang. Nonton juga. Tau lah. Aduh kacau tuh orang. Terus ngomongin apanya. Aesthetik. Aesthetik lah. Kamu sudah nyebut apa? Musik kamu atau ya itu lah. Ya aku bukan branding ya namanya. Apa sih kalau kamu nyebutnya apa sih? Si genre musik aku. He-he. Gatau sih sampe sejauh ini kayaknya. Tadinya aku pengen membranding diri kayak penyanyi Vogue gitu kan. Soalnya aku suka gitar-gitaran. Sampai sore itu masih gitar-gitaran. Tapi ternyata di album selamat ulang tahun malah. Aku nyobain berbagai genre. Jadinya kayak pop aja gitu. Kayak nyampur semuanya. Awalnya kan Vogue memang kamu begitaran kan. Sama si Om Dolly. Setelah itu berarti. Jadi semua. Saya katanya Om Dolly nge DJ katanya. Iya betul. Udah gak dipakai lagi gitaran. Aku langsung begini. Kacau. Lakunya aring king king. Jadi konsernya tetep konser selamat ulang tahun. Walaupun udah dilakukan online di tahun lalu. Betul. Karena belum maaf dulu lah. Kalau virtual gak iya. Jadi sekarang ada versi offline-nya. Dengan konsep-konsep yang aku sama Sal bikin. Dan yang pasti beda sih. Kalau misalnya kemarin kan orang bener-bener 2 dimensi. Aku pengennya sekarang lebih immersive. Jadi penontonnya juga gak cuma dateng. Tapi juga mereka lebih ngerasain gitu. Jadi kayak kemarin aku ngajak temen-temen yang udah beli tiket. Untuk kayak ikutan aktifasi. Terus nanti aku juga pengennya di konser itu. Biasanya kan aku selalu ngerima bunga ya. Orang-orang tuh pada tuh suka bawa bunga untuk aku. Cuma kalau di rumah bunga kan suka numpuk-numpuk aja. Dan aku pengennya di konser aku tuh gak cuma aku yang seneng. Tapi orang yang dateng juga seneng. Jadi aku pengen bikin kayak program tukar bunga gitu. Jadi yang ngasih bisa ngambil bunganya gitu. Itu kamu tuh yang bener. Pengen apa ya konsernya tuh gak cuma nyanyi doang gitu. Yang punya ide kamu tuh. Iya betul. Si Sal? Itu Sal kreatif di dalam konsernya. Show directornya berarti Sal? Sal? Bukan. Dia kreatif director kayaknya disebutnya. Show directornya ada lagi soalnya. Gue boleh gak kreatifin satu lagu aja? Kayaknya mau nyanyi doang. Tapi si Sal itu... Dia kreatif director ini harus ada dia. Club mereka. Dia nanya deh harus ada dia ya? Club sekali. Tapi harus dibawain lagi kayaknya tuh yang masyarakat idola remaja. Iya dong tentu. Offline. Betul. Ini secara offline-nya gitu secara off air-nya di... Selamat ulang tahun. Bakalan ada te-te-to-tete-to-tete. Itu ada gak? Gak ada itu lagi. Bukan. Kalau ada krisnya boleh. Dijambut. Dijambut. Dari atas itu. Kris Jumrut. Kris Galeri. Gak ada sempatnya. Gak ada pahitin lagi. Aduh. Aduh. Kamu tau gak vokalisnya si Kris itu... ...jamrut sering ada di S-Hartware? Kenapa? Kris Bow. Itu Kris Bow. Aduh. 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 Kadin tapi kalau apa ya... Tadi gue mau nanya apa lu kan gara-gara bercandamu. Lu sih. Bukan Kris Jumrut. Diem lu. Bukan Kris Bow itu. Kris Mon. Apa? Kris Is Moneter. Hahaha. Kris yang putatular. Bisa diem dulu gak lu? Itu ayam bu Kris ya? Enak tuh. Apa lu mau nanya apa nih? Lagu, lagu, lagu. Enggak, lagu. Enggak, lagu. Enggak, lagu. Oh iya, iya. Lagu yang bertaut itu loh. Itu bunda gimana pas nyipta itu? Pas kamu... Pertama kamu dengerin lagu ke bunda, bunda gimana? Aduh, capek! Enak gue enak banget! Lelah capek, enak! 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 Disuruh syuting mula sama si Putri! Asli! Tapi Vincent, kita tuh gak boleh enak. Kan kita nih, Vivian dari situ pada nungguin. Iya juga ya. Nungguin kita ngobrol-ngobrol. Ya kan? Syuting. Mending nih kita minum Indomilk susu steril dulu. Biar badannya lebih nyaman. Biar kita gak enak lagi nih kalau disuruh syuting. Ini dia yang gua tunggu-tunggu, Destak. Yang baru dari Indomilk. Indomilk susu steril varian susu murni dan madu alami. Buat gua Destak, yang madu alami nih. Dan gua ini susu murni. Buat lo tuh. Enak, enak, enak! Gak bikin enak! Ini sih bikin nyaman! Nah, ini susu murni nih. Ah, mantap kan! Mantap! Dan ini udah ada di minimarket dan juga e-commerce kesayangan kamu. Tos dulu dong Vincent! Tering! Indomilk susu steril. Tinggalkan yang enak! Pilih yang rasanya lebih nyaman! Ayo syuting lagi! Ini kalau udah begini 100 episode juga gua jabanin. Hayoo! Sikat! Bunda gimana pas nyiptanya itu? Pas kamu... Pertama kamu dengerin lagu ke bunda, bunda gimana? Aku tuh lupa... Pertama kali aku dengerin lagu bertaut ke bunda cuma... Yang aku inget waktu itu lagi pandemi banget kan? Yang kayak jaman-jaman kita bahkan gak boleh keluar rumah. Yang awal waktu itu. Yang disuruh berjemur tiap pagi. Aku kayak inget banget. Nah itu tuh... Dia tuh kayaknya gak terlalu terkesima sama lagu bertaut justru. Dia terlalu terkesimanya sama sorak-sorai gitu. Dia play terus tiap lagi jemur bareng-bareng gitu. Gak tau tuh orang kayaknya emang susah hard to impress aja. Tapi aku tau banget dalam hati dia bangga banget. Cuali kayak dia jarang banget bilang bangga. Dan baru-baru ini dia bilang gitu kayak bunda bangga sama kakak gitu. Oh... Kamu gimana? Pas dia bilang kayak gitu kamu gimana nangis? Oh... Tapi emang sering gak ada kejadian-kejadian seperti itu? Maksudnya ya momen-momen seperti itu sama bunda? Iya tentu. Kayak momen-momen yang mengemaskan... Kayak karetrimis ya? Lagi sedih rintu 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 rintu. Paling kamu ingat apa selain itu? Banyak sih kayak... Apa ya? Aku sama bunda tuh semuanya makanya terus cita lagu bertau tuh karena menurut aku kita tuh sama banget. Sampai ke penyakit. Penyakitnya tuh sama gitu. Kita sama sinus, kita sama punya IC. Penyakit yang itu jarang banget. Interstitial cystitis. Masih ada hubungan dengan sinus gitu? Enggak. Kalau IC itu di kemih gitu. Kayak di saluran kemih gitu. Kita tuh kayak itu udah struggle dari lama. Dan itu bukan penyakit yang bisa sembuh. Dulu itu sesuatu yang kambuh-kambuhan aja. Itu berarti kalau ke bunda gitu berarti keturunin kamu ya? Keturunan. Iya keturunan berarti. Keturunan. Iya kayaknya sih turunan ya. Gak tau sih. Cuma karena aku punya. Ya itu keturunan. Tapi masalah aku punya adik. Kan yang kandung ada satu. Oh dia enggak? Enggak. Enggak sama sekali gitu. Berarti ini pelok-pelokan kamu banget ya? Pelok-pelokan aku banget. Dan kayak aku ngerasa aku lebih bisa meng... Aku lebih ngerti bunda. Bukan dibanding sama adik aku ya. Cuma kayak aku bisa lebih mengerti bunda saat aku... Berusaha ngerti diri sendiri gitu. Jadi kayak oh ya. Oh mungkin ini orang juga dulu tuh susah kali ya hidupnya gitu. Jadi kayak... Belakangan ini aku lagi berusaha untuk lebih... Apa ya? Lebih gentle aja sih ke dia. Karena... She's been through a lot. She deserves all the good things in life. Bagus banget kan maksudnya di umuran sekarang gitu. Kamu bisa-bisa ngomong kayak gitu. Biasanya tuh orang kalau udah menikah. Udah jauh ya justru ya. Udah jauh gitu. Kita dulu umur dua-dua gitu. Gak ada kepikiran kayak gitu ke orang tua. Ah fuck you, fuck you. Gak bener loh zamannya lagi di ABG-ABG gitu ya. Hormon lagi gak menantu. Orang tua dirumah kamu gak... Ah fuck you. Bener. Itu... Ngerti banget lah kita. Iya. Gua juga gitu. Fuck you ke orang tua dia. Gak tapi-tapi ini bukan-bukan seharafia itu ya. Tapi... Bukan maksudnya ini loh kita kayak brontak. Brontak, rebel. Maksudnya orang tua ngomong apa-apa sih gitu. Lo tau apa lo tua lo. Gitu dulu bener. Iya bener. Begitu kita udah kawin ngeliat istri melahirkan. Bang bapak gue hebat banget. Iya nah itu dia. Sekarang punya anak ya. Mereka juga gitu ah fuck you, fuck you. Hah makanya anak gue sekarang udah ABG gitu kan. Udah ngerasa dipakuin dong. Udah 16. Sebelum dia fuckuin gue. Ah fuck you. Ini hubungan ayah dan anak seperti apa sih? Gue kayak gini. Heran orang. Tapi ada-ada lah masa-masa ya ABG, rebel. Geser. Tapi udah-mudahan semuanya mengalami ya. Tapi kayaknya normal gak sih. Normal ya. Jiwa ya itu anak muda. Beda generasi juga biasanya kan masalahnya. Iya iya iya. Tapi sorry kamu tuh dulu kehidupan kamu gimana sih? Termasuk orang berada kah? Oh enggak sih. Apa ya struggle alatnya tuh bukan perihal ekonomi kayaknya. Oh ekonomi kamu berkecukupan? Hmm. Aku tidak pernah. Aku I can say I'm pleased. Soalnya kayak gak pernah kesulitan hidup dirumah gitu loh. Kayak tidur nyaman. Makan ada. AC. Kameroni dalem. Terus kosa. Terus kosa. Terus kosa. Campur gak? Bangke tuh lu orang. Bangke tuh lu orang gimana sih? Ya secara ekonomi oke lah. Aman lah. Aman lah. Kalau kan terulatnya berarti soal, sorry. Soal apa ya ini garis besarnya? Dulu tuh bunda tuh kerja sendiri. Soalnya kan beliau bercerai sama ayah kandung aku kan. Terus dia kerja di Jakarta sendiri. Aku di Bandung sama nenek aku tuh dijagain. Terus kayak ya aku cuma kebayang aja dulu dia harus nafkahin aku. Adik aku. Nini. Keluarga yang lain juga. Sedih. Harus jauh dari keluarga. Iya jauh. Terus kayak iya sih. Aku ada banget pengalaman yang kayak jauh sama bunda tuh lama kan. Dia kerja di Jakarta nya lama. Terus kayak. Cuma ketemu weekend gitu. Sabtu dia minggu udah pulang lagi. Kalau gak satu minggu Senin dia udah di kantor lagi kayak gitu. Ya hal-hal sih. Iya. Bukan perihal ekonomi tapi kayak. Iya. She deserves good things in life now. Kamu suka makan bakso pake es batu ya? Ini aneh loh. Tabrak langsung. Bakso bukannya anget-anget enak ya? Fusion. Gak. Dulu tuh aku di SMA aku. Kan ada jam istirahat kan ada batas ya kan. Gak nyampe 30 menit bahkan. Gak nyampe 20 menit. Gak nyampe 20 menit. Maksimal ke 30 menit. Beli mie itu panas. Aku pengen cepet makan. Itu sebuah life hack loh. Cepet loh. Iya sih life hack sih. Iya kan. Tapi enak. Oh tapi gak jadi dingin kan. Karena dari panas banget jadi biasa. Jadi anget lah. Jadi mie aja. Jadi mie aja ya. Kayak kita makan di Jepang ramen dingin. Aduh beda lah. Itu kan sampe dingin kan. Enggak. Ini enggak. Enggak. Kita coba yuk. Sama-sama kita beli baso. Beli apa? Kita kasih S. Mau gak? Tapi harus jadi panas banget. Kita kasih S. S Vincent maksudnya. Ini kan S. Ini panggilannya S. Panggilannya S tuh. Kita kasih S. Tapi kamu tau singkatan-singkatannya? Kayak bakso, bakwan, bakmol. Kan ada singkatan-singkatan itu. Oh iya baso apa tuh? Bakti sosial. Bakwan apa tuh? Apa? Bakwan apa? Berbakti sama si Awan. Stop ya Awan. Ada ada ada. Kalo Bucky kan? Mana? Kalo Bucky supir gua. Namanya Bucky. Eh kamu sekitar sedikit main yuk. Lagu dulu lagu. Tanya gue pengen tau 5 lagu. Playlist kamu sekarang yang kamu dengerin? 5 lagu lah. Aduh aku tuh belakangan ini gak yang kayak dari musisi yang aku suka. Justru lagi banyak referensi-referensi. Tapi gak inget judul-judulnya. Oke kita buka ini mas. Misalnya kamu buka ini kamu Spotify. Spotify aku. Atau apa lah platform lain. Apa yang musik apa? 5 lagu yang baik. Musik belakangan itu banyak lagu-lagu di tiktok yang menurut aku lagu-lagu bagus gitu loh. Walaupun mereka viral dari tiktok kan biasanya klicienya. Oh kalau di tiktok bukan lagu bagus gitu. Jamilah. Jamilah. Ini tiktok mana ya aku gak lewat lagi. Luar you face ya. Gak sama lagi. Gak tau lagi ya gini. Udah jauh banget ya. Gak lewat lagi tiktoknya. Jamilah. Gak jatuh cinta. Kamu di bawok. Yang kamu tau deh yang kamu tau apa? Lagu-lagu tiktok. Lagu apapun itu yang kamu suka. Oh lagu-lagu belakangan ini. Duh sumpah gak inget aku judulnya sama sekali gak inget. Harus dilihat di spotify. Oke kalau gitu gak usah. Seramen lagu yang ini menurut kamu sepanjang masa kamu lah. Sepanjang masa akan aku suka gitu. Iya. Dari luar negeri sih ini lagunya Sleeping Atlas. Ah tau. Sleeping Atlas. Iya aku kayak ini bakal jadi lagu-lagu gue nikah. Tapi gak tau deh. Nika apa enggak gitu. Kalau Funeral mau lagu apa? Funeral pengen lagu yang seru lagi. Berancak dewasa aja lah lagu aku. Oh iya iya. Mumpung punya lagu sendiri kan lain apa. Sleeping Atlas tuh. Dia one man band gitu. Dia satu orang tapi dia orkestral. Oh ini nih. Oh turning page ya. Iya yang turning page. Oh gue tanya along Atlas ya. Ada ya. Beda. Bandung. Apa? Neta buta atlas. Neta butanya buta anjing. Rambut lu kayak buku tulis. Gue kira lu tuh denger-dengerin lagu-lagu cewek apa Fiona Apple. Iya. Fiona Apple juga suka. Tapi kayak gak. Maksudnya Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver banget. Cuma sampai dia sekarang jadi lebih eksperimental. Aku jarang dengerin sih. Maksudnya bukan jarang. Cuma kayak aku suka sama Bon Iver yang waktu masih dia gitaran banget. Cuma waktu dia konser Jakarta kan dia udah bawa yang eksperimental. Dan itu kan itu wah itu gila sih keren. Kirain suka Anies Morissette. Oh. Suka gak? Gimana sih? Dia tuh kerjaannya kayak banyak ini nyari-nyari terus tuh. Oh Morissette soalnya dia. Ada yang mampu di kantor. Aduh. Aduh. Gimana sih itu? Aduh. Aduh. Amap YouTube nyanyi countrys ya bro? Seri Crow. Seri Crow, Senyokwe. Oh, Pansri aku gak dengar lagi. Tantowi! Tantowi! Bereset! Biarinlah, bereset! Film, film, film. Tiga film favorit. Seris? Aku gak punya attention span-nya. Aku kayak pengen cepet selesai gitu. Biasanya aku harus cari spoiler-nya dulu. Terakhir nonton film apa? Apa ya? Pengadis setan, terakhir jauh banget ya sih. Pengadis setan. Yang kedua? Iya, yang terakhir, yang kedua. Oh ya lumayan berarti gak jauh-jauh banget. Film-film luar? Gak nonton. Nadine, kamu tuh gak suka nonton film? Gak suka nonton film. Gak apa-apa, kenapa ya? Gak banyak tau. Besek banget ya orang. Siapa yang mau diajakin nama lu nonton film juga? Gak lain dong. Apa yang gira? Gak nonton highlight bola gak apa? Aku sekarang nonton highlight bola. Orang nonton film nonton highlight bola. Olahraga sama sekali anti olahraga. Bukan anti, lebih ke gak konsisten. Senam. Eh bukan senam. Yoga, yoga, yoga. Pernah nyoba yoga. Terus kayak gak konsisten aja sih. Masak? Masak waktu itu sempet juga gak konsisten juga. Temu konsistennya. Dia tuh orang yang suka di rumah. Nyoba-nyoba semua tapi gak ada yang konsisten. Kemana aku pernah. Kemana ya seru-seru-seru. Tapi males berangkatnya gitu. Jadi kayak susah karena konsistennya sih. Piercing? Kamu suka gak piercing? Cuma yang satu. Kita dinotis. Dia baru kemarin dipake. Oh gitu. Keren-keren bagus. Lari toko anting langsung beli. Ternyata masih lobang. Kita dinotis nih. Sebarangnya ketemu toko anting. Ah beli ah. Masih ada. Masih ada. Ini dari SMP. Ini apa? Masih ada. Masih ada dari SMP. Aku udah nutup satu. Sama lobang kupingnya juga ketutup semua. Lo iyong. Lu anjingin Nadir. Bisa serius gak sih nanya. Kita ngomong ini lah. Nadir kamu suka mandi bola gak? Ya. Boleh ngomong asya ini. Berarti kamu tuh orangnya flat juga ya? Apa? Kalo kita dirumah biasa. Kamu kan dirumah gak ngapa-ngapain. Tapi suka dirumah. Kita biasanya nonton film. Iya, iya. Kamu gak suka nonton film. Engga. Ga play kali pak. Ga play. Per QQ. Apa-apa. Tanyain FBP tiktoknya berarti pak. Oke FBP tiktok kamu keluarnya apa? Yang terakhir tuh apa ya? Tadi ini. Ceplek. Ceplek. Ada di akhir. Tapi yang Jamila tadi enggak. Yang Jamila tadi aku gak kenal. Jamila jauhan dulu banget. Jaman Bowo itu. Oh astaga jauh banget. Iya gak jauh banget. Kalo FBP aku tuh banyakan ini apa? Rusak nih. Lagi di pinggir sungai nih. Atau danal. Ada buaya atau misalnya dikejar singa nih dia. Dimakan. Masih hidup. Perutnya dibongkar-bongkar tapi masih hidup. Kok FBP gue itu terus ya? Gue kaget. Kenapa? Enggak. Cuma kadang-kadang penasaran. Jadi gue nonton. Nih lama nih. Nah itu abis itu keluar terus. Ada Gebra. Rusak. Kalo FBP gue gitu. Ada Rusak. Terus dibenerin. Rusak. Serius sedikit bisa gak sih ya? Nadine. Ya kita tau. Liriknya kan puitis. Desta juga nih puitis. Kita nih orang-orang puitis. Puitis banget. Ini sebenernya mah kalo setiap hari ya. Gue berbicara sama orang tuh bahasa sastra. Aku. Gimana tuh pak? Aku. Ingin sekaliku. Nah itu 3 kali ya. Kok belakangnya bisa rhyme gitu ya? Iya. Aku. Aku. Ingin sekaliku. Itu kayaknya cari gampang ya. Ke toko buku. Wah keren. Ketemunya Pakku. Keren ketemunya. Eh ini gue lagi main ini. Oh udah mulai ini. Coba ya. Coba ya. Ketemunya Pakku. Ini dollar price. Eh ke suplicy ku. Aku jadi kaku. Tiba-tiba aku nemu bahan baku. Itu yang main piano siapa sih? Itu si Kenny Gabriel. Oh asap. Diomelin lah. Aku penasaran gitu gak ada ya. Eh sarat-sarat mukanya tuh tuh. Diomelin. Diomelin loh. Main kacau. Dekat acara ceriwis nih. Beneran. Dia yang main dia. Dia ini Kenny Gabriel juga di DJ. Kamu tau gak sih dia? Pernah ketemu gak? Ken? Temu tadi. Sama bandnya dia. Pernah ketemu. Tapi kayak aku gak mau dengar piano. Tadi disitu. Ada. Piananya juga gak ada. Aku pernah sampe kayak itu di keyboard. Tapi gimana sih? Ada piano langsung. Dan dia juga itu gak bunyi. Dia gini-gini doang. Sama kayak mdoli. Kayak mdoli. Balik lagi. Nanti gue gak tau. Gue pengen ngebahas ini sedikit sama lu. Apa. Lu ada satu traumatik tersendiri gak sih datang. Ke acara orang untuk diwawancarai gitu. Aduh makanya kan aku lama banget dong. Iya dia pernah bilang sama lu. Tapi ya kita kan. Gue bilang kalo kita gak kayak gitu kok. Cucu aja dia bilang kayak gitu. Jadi lu kayak ayah udah. Tapi emang butuh waksu sih. Kemarin waksu. Butuh waktu sih. Waksu. Butuh waktu lama lu memang. Waksu. Dan lu pun juga traumanya bukan sama orangnya gitu kan. Iya iya iya. Tapi lebih ke proses. Kalo podcast tuh. Atau wawancara tuh pasti ngomong. Bebas. Mulut lu tuh suka seriwis gitu. Sebetulnya kan. Yowis. Seriwis aja emang. Tapi kan sebetulnya kalo kayak gitu kan bisa diedit. Bisa sih. Kalo kita ada beberapa kali juga. Ada yang bahaya-bahaya apa kita tayangin. Katanya ini cuma jadi 3 menit ya. Jadi 3 menit. Ini nanti acara ngobrol tadi cuma jadi 3 menit doang. Ya. Aman. Cuman yang ngomongin FVP tiktok sama Iyong sama anjing tadi doang. Eh lagu Indonesia apa yang lagi kamu suka Din? Belakangan ini. Aku masih stuck di Kuntok aja sih. Udah lama banget. Banyak yang baru-baru aku dengerin. Oh kemarin tuh aku nonton di Joyland ada namanya Cornelius. Wah. Oh Cornelius. Guru akuntansi gua SMP. Namanya Per Cornelius. Bukan. Ini akuntansi. Bukannya gitu. Cornelius tuh band dari mana? Jepang. Iya. Terus kemarin. Wah gila sih. Kenapa dia apa? Rock. Apa ya? Dia post rock, rock, elektrik. Senja. Senja. Ada skanya juga logo pertama dia. Experimental sih lebih tepatnya. Soalnya kayak wah keren sih. Lu ga nonton juga lagi cari makanan waktu itu lu ya? Lagi cari makanan. Lagi cari makanan. Lagi cari makanan. Gua ga nonton ininya tapi gue dengerin di ini. Gara-gara ada masuk ke Joyland akhirnya gue dengerin Cornelius. Keren ya. Nah kemarin tuh aku kan ga tau dengerin lagu yang kenceng-kenceng gitu kan. Cuma kemarin itu mungkin kalo aku dengerinnya di spotify doang gitu. Aku mungkin ga langsung tak cuo pas di panggung. Showmanshipnya. Terus kayak segala macem-segala macem experience nya keren banget sih. Ini tapi di luar dugaan ya. Kayak Nadi ini kan kita liat liriknya deep gitu ya. Liriknya kayaknya uh banget. Cuma dia tuh ga suka nonton. Kita banyak fun fact baru soal Nadi. FVAP nya cepmek. Iya ga? Doyan mosing pak. Engga dia ga doyan mosing. Anjir loh. Katanya kalo makan sate, tusuknya ga dimasukin ke bulut. Gitu. Gitu. Takutnya disini dicopot soalnya. Itu pasti dong. Katanya suka tarung adu bagong ya. Ada yang anjing diadu sama Cheryl yang jauh banget. Yang berpihutan. Itu kan yang apa ya. Menyiasati aku bikin lagu kalah bertaruh. Engga lah anjir. Boleh ngasih aku lagi bercanda. Boleh, boleh. Cuma kaget gua. Terus serius ya. Gua aja abu sama Cheryl. Desta, kena deh. Gila, gila, gila. Gila, gila, gila. Kena prank gua. Ada seorang Nadine ambil lagu. Inspirasi dari adu bagong. Dia nonton dulu gua tinggal. Wuh menau. Jadi kita akan coba bikin apa ya. Kita bikin puisi ya. Keren dari ketiga. Desta dulu. Tiga kata random yang ada di bool ya. Nah ini kita di bool. Di bool, sorry di bool. Kelihatan nih yang atas. Tenggelam, oke. Ada berapa kata ini? Tiga, itu baca tiga. Bukan kalau satu-satu-satu kan berarti ada sembilan kata. Oh bebas aja ya. Oh maksudnya digabung semua. Tapi harus ada tiga kata tersebut. Tiga itu digabung. Nah iya maksudnya udah ada sembilan gak nih? Ada pak. Ada, tadi si Ines, Agnes udah bungkus-bungkusin. Dia tadi ngapain? Buat nanti mas game dia bilang. Coba gua ambil ya. Ya. Ada yang kecil banget bolanya ya? Bukan, bukan, bukan. Bola pingpong. Ini bola. Bola pingpong. Hah kacau nih. Kata pertama buat gua ada. Mas ambil tiga kak atau gimana? Mas ambil tiga. Helm. Satu. Terbaik. Wow. Ada bunyi teringnya keren. Satu, mereknya DHS. Made in China. Gak ada. Gak ada, ada yang gak ada. Emang gak ada isinya. Gak ada isinya. Gak ada isinya. Gak ada yang ada. Oh cari yang ada, sorry. Itu mereknya. Itu mereknya DHS ya. Toilet, mantep nih. Gimana kalau kita nyambung-nyambung ya? Biar gak sendirian ya. Begini ya. Boleh. Boleh. Oh nanti aja, nanti aja. Jadi grup ya. Jadi grup ya. Lo ambil, lo bacain. Nyambungnya ke Nadine. Nadine ambil. Harus itu tantangan. Oh jadi. Berapa kata? Bebas. Bebas. Satu kata. Ambil dari sini. Gini gue udah. Nah, udah. Silahkan bikin. Berarti aku mau jangan ambil sekarang. Jangan ambil. Nanti ya. Bersama. Back sound. Saat itu aku sedang melihat film. Oh. Ada manusia memakai helm. Lalu dia menyelem. Menyelem. Dan makan kue talem. Talem. Ya kan ini kan biar lebih. Betawi kali ini tuh. Bisa diam dulu kali. Selur. Dan kondisinya saat itu saat itu nyatuan. Gak. Kurang kok fokus. Lu jangan gangguin dong. Lu jangan terlalu panjang. Iya. Ini kan dapet terus. Ada apa yang ini link ngapain ya. Pikiran. Bagus, bagus. Korea, Korea. Eji, Eji. Eji banget. Eji, Eji. Kejadian waktu itu sedang malem. Wah salem. Wah salem. Wah salem. Wah salem. Wah salem. Wah salem. Wah iya iya iya. Wah harusnya jadi stop. Biar. Iya bener. Oh iya bener. Bikin satu kata yang nanggung. Sehingga dia nerusin. Oh iya. Gak harus nanggung. Gak harus nanggung. Gak usah diramin. Gak apa. Gak apa. Gimana sih. Dari ulang ya. Dari Kak Vincent. Dari Kak Vincent. Nih gue kasih tau nih caranya. Oh keren. Gak apa sih. Belum ngambil. Iya gapapa. Oh iya oke. Dia mau liatin antingnya. Yang gue tarik rasanya tuh. Jakarta. 22 Desember 2022. Sedap. Saat itu aku ingin memberikan hal yang spesial. Untuk ibuku. Gunting. Aku berikan kepadanya. Karena aku tau. Bahwa pasti soleh mencarinya. Hehehe. Soleh sebenernya. Tapi di hari itu. Aku berikan satu hal yang spesial untuk ibuku. Di atas panggung itulah. Maka aku akan. Oh digantung gitu. Tuh. Tapi jangan luas salem. Hehehe. Salah gue. Maka aku akan duduk di kursi. Wah. Menghadap ke penonton. Menuangkan seluruh isi hati. Bagus banget. Ini sampai berapa sih? Gak apa-apa. Kalau mau di stop itu berapa? Ya stop. Gak apa-apa. Silahkan. Silahkan. Jadi gak sih ini? Iya. Menghadap ke penonton. Menuangkan isi hati. Menuangkan isi hati. Menuangkan isi hati. Menuangkan isi hati. Yang selama ini tertahan. Akan suatu hal. Karena pentil. Bukan. Pensil. 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 Tentu gue cek. Tentu gue cek. Yang perbaikin Adin lagi. Yang perbaikin Adin lagi. Pensil. Pensil. Pensil itu ku raut. Tiba-tiba teringat raut wajahmu. Tiba-tiba teringat raut wajahmu. Tiba-tiba teringat raut wajahmu. Keren. Oh my god. Oh my god. It's so beautiful. Wow. Like an angel. Oh. Why? 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 I don't know. Lu Draculi bro. Tuh. Udah kulah ompong begitu tuh. Satu hilang. Tariknya hilang satu. Kalau jadet musuhnya gak mati-mati tuh. Gak mati tuh. Eh sampai dimana kita? Masih nih. Why? Lagi terus. Satu putaran. Satu putaran lagi. Why? Why? Tidak ada yang tau mengapa ini semua terjadi. Wah. Bagus banget. Keren. Aduh. Keren banget. Jangan pernah tanyakan mengapa ini terjadi padamu. Tapi tanyakan. Mengapa air itu harus tumpah dari sebuah gelas. Tidak ada yang menghancurkannya. Tidak ada yang menyentuhnya. Senggol anak lu kali? Iya. Tau. Tau. Tau bodegang rusak ditilai tuh. Why? Jadi. Sekarang. Jangan pernah tanyakan. Mengapa ini terjadi? Tapi. Siapa yang membuat ini terjadi? Gimana sih maksudnya? Tidak ada. Lanjut Nadir. Oh oke. Tanyakan pada siapa yang membuat ini terjadi. Ih bagus. Belum. Gak mau lanjutin Nadia. Gak tapi suaranya enak banget ya. Tanyakan pada siapa yang membuat ini terjadi. Semesta kah? Wih. Tuhan kah? Toilet kah? Atau siapapun yang ada di balik dinding itu. Wah bagus banget. Sambil membuang semua tinja. Yang ada di diri ini. Dan semua cinta yang ada di dalamnya. Wah. Kencet kamu kenapa? Biar aku menutup malam hari ini. Masuk. Dengan sebuah puisi untukmu. Kau bertanya siapa yang membuat ini terjadi. Kau bertanya-tanya. Aku ada cepek masuk juga. Aku menyesal menanyakan itu padamu. Kata-kata itu kosong. Enggak. Enggak. Enggak ini biar-biar jadi bahan gue aja bro. Enggak. 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 Enggak gue lanjutin lagi. Kosong. Seperti bahan yang ada di kepala. Aku cari lagi. Mereka. Enggak. Enggak. Ternyata yang buat jadi itu adalah. Bakso. Jangan so. Jangan so tau. Jangan so tau. Kan so. Semua ini hanya sosok Tidak yang spesial Sosok Gak usah ditepokin Jelek banget ditepokin Belum kelar, belum kelar Sudah, sudah cukup, sudah Aku sudah bosan dengan permainan ini Kita tutup semua ini dengan doa tentunya Ada orang puisi disautin begini Lu emang ajak ngobrol, tunggu kelar puisi dulu Emang meeting Emang meeting Ini bukan meeting Ini bukan meeting Ini bukan meeting Tapi ini penting Karena ini sesuatu Kita juga siap Nadenya Because I'm Sinti Wah bagus banget, super bagus banget Wah gila keren 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 Kondisi lagi genting Udah Malaysia dong Malaysia Oke tapi itulah dia Apa itu? Oh puting Pensil Pentil dong Naden Jadi Dalam waktu dekat Konser Tapi Mimpi kamu dalam Nah itu Ya Panjangnya apa? Panjangnya Yang ada di kepala kamu Aku tuh pingin Pingin lebih banyak Nyari referensi yang Gak ter Paku sama siapa Nadine sekarang sih Oke Aku pengen pendengar aku juga Tunggu bareng sama aku gitu Jadi kalau suatu hari aku mengeluarkan sesuatu yang Mungkin gak serta-merta langsung nyebrang Tapi ke arah yang berbeda Mereka bisa terima Dan bisa jalan bareng-bareng Nice Buat fansnya Nadine juga Dan Nadine Makarim sih Kalau gak salah ya Aku serah deh Sini doang sini Sorry Tapi Nadine Ini soalnya belum nanya Soal Apa ya Kamu kalau Di percintaan Kamu termasuk yang kalau misalnya Sakit hati-sakit hati banget Atau Kalau gue kan termasuk yang Kalau gue misalnya putus nih Gue tuh lama gitu bisa lupa Gue tuh gak gampang Untuk melupakan Kalau misalnya termasuk yang cepet ya Apanya nih Lupanya Nifonnya Cepet keluarnya Karena udah mulai usia ya Bukan gak bukan Maksudnya kayak Iya itu maksudnya kalau sakit hati-sakit hati banget Drop banget Atau kamu termasuk orang yang Oh iya Iya sih kayak Kayaknya aku Juga kan nulis kan Jadi kalau misalnya nulis juga Salah satu proses Merasakan yang banget-bangetnya gitu Tapi setelah udah ditulis semua Biasanya lebih cepet selesainya gitu Nah kalau mengingat Misalnya pernah kamu ada Kejadian yang bikin kamu sakit hati Atau kamu mengingat itu sekarang Sebagai sesuatu yang lucu Atau sesuatu yang Kembali sakit Gelap-gelap Jadi lebih lucu sih Soalnya kayak Ih Ada aja gitu Yang Contohnya kayak Yang Aku ada masalah di podcast Gitu-gitu kan Pada saat itu sakit banget Cuma kalau sekarang Lebih yang kayak Oh iya ya Ngetawain aja udah Dulu aku ngeliatnya Dulu aku kayaknya kecil Padahal kan baru gak nyampe setahun yang lalu Kayaknya deh Tapi tetep kayak Oh iya Ada banyak yang bisa dipelajarinnya gitu Jadi Lebih lucu Dan lebih Reflektif aja sih Kayak Belajar gitu Udah menjadi lebih dewasa ya Bro lu ngapa sih bro ngurusin anting Gak bisa kebuka tadi Talinya gak bisa kebuka Kayaknya harus beli anting baru deh tuh Oh Nadine mau puisi lagi Apa kata-katanya Kecap Terus gue taro lagi Musing Oke lah Nadine kalo gitu Sekali lagi good luck Guping lu belum kelar tuh Udah kelar ini Belum sih tapi ya gapapa Tanggal 22 Desember 2022 Ini yang terdekat ya Konser tunggal Selamat ulang tahun Betul Sukses buat Nadine Amiza Sekali lagi on the press Nadine sekali lagi terima kasih Nadine Akhirnya mau ke sini Terima kasih Sebut aja kalo ada kata-kata yang kira-kira tidak berkenan Kamu ngomong kaguan nanti kita akan potong Semua Engga kita akan tayangkan potongan itu di tempat lu Hahaha Di tiktok atau di instagram Thank you Nadine ya kalo gitu Nadine sudah mau datang Salam buat bunda Salam buat bunda Nadine sudah mau datang untuk ngobrol Tapi maukah Nadine datang untuk bernyanyi Nah Tapi gak ada Om Dolly Bener Tenang Ada Kenny Nah mata-mata-mata Hah? Bisa Let's go Hah? Garup gatel ya Pancing aja Nah kalo gatel Yang misalnya gatel nih Yang ini ngapain nih? Apa? Ini ngapain? Temennya gatel juga Gak lagi temennya Itu bukan gatel, gerepek namanya kalo gitu Oke lah kalo gitu Tungguin aja Nadine akan bernyanyi ya Spesial buat kamu Lagu dari Burger Kill Seringai Seringai Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Beragam acara Sudah pernah Dicoba Hingga nyaris Masuk penjara Sekarang Sekarang Menyapa Di media Yang berbeda Nama channelnya Vincent Endesta Apa? Apa? Insin Demestain Terima kasih telah menonton